Suatu hari ada seorang sheikh di Arab sana Beliau dalam ceramahnya menceritakan Ada seorang anak muda Yang membawa ibu kandungnya Berobat ke rumah sakit jemaah Sampainya di rumah sakit Anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter Kebetulan dokternya perempuan Kata bu dokter silahkan duduk Silahkan duduk bu Anaknya duduk tapi ibunya tak mau duduk Jemaah jemaah Seluruh yang ada di meja dokter Pena dicampakkan buku dipelantingkan Semua diserahkan Anak semeja dirobek-robek Anaknya digigit Jilbabnya ditanggalkan Anaknya pun pakaikan jilbabnya terus Anaknya digigit Dokter heran Dan bertanya Wahai anak muda Ini siapa? Kata anak muda Ini adalah ibu kandungku Dokter Ini ibu kandungku Sejak kapan Dia seperti ini? Sejak lahir bu dokter sampai hari ini Kok bisa engkau ada? Dimana ceritanya? Ya kakek saya dulu bu dokter Nikahkan lah Ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab Saya lahir ke dunia Dia tinggalkan saya Beserta ibu saya Sejak kapan kamu rawat ibumu? Sejak kecil bu dokter Mau mandi saya mandikan Siang malam pagi dan petang Saya sibuk mengurus ibu saya Termasuk membawa dia hari ini Kepada engkau Wahai dokter Jadi ibumu gila Iya Ibu saya gila bu dokter Kata bu dokter Bagaimana mungkin engkau merawatnya Sebegitu hebat Nah Sebegitu luar biasa Sementara ibumu gila Sampai kapanpun Dia tidak akan pernah tahu Bahwa engkau anaknya Kata anak muda tersebut Jemaah Jumat Bu dokter Ibu saya tidak akan pernah kenal Tidak akan pernah tahu Siapa saya bu dokter Tapi Allah tahu Bahwa saya anaknya bu dokter Allah tahu Bahwa saya anaknya Dan saya wajib Berbakti kepadanya Itu bukan perintah dokter Bukan perintah ulama Bukan perintah ustad Bukan perintah rasul Tapi mutlak Perintah Allah Wa kodor Bukaan Tak butuh Illa Wabil walidaini Ihsan Mutlak dokter Dokter tundukkan kepala Serta meneteskan air mata Jemaah Jumat Kata bu dokter Sudah banyak nasihat Yang masuk di telinga saya Sudah banyak kiai Sudah banyak ustad Ulama Yang menyampaikan Nasihat begitu Lantang Tapi belum pernah Masuk ke batin ku Tapi ketika Engkau jawab Dengan jawaban Yang sungguh penuh Dengan hikmah Masuk ke batinku Menetes Selah air mata Ibu dokter Jumat Ibunya gila Tapi penuh Bakti Kepada ibunya Jemaah Jumat Sekalian yang dimuliakan Allah Waktu yang sangat singkat Ini paling tidak Bisa kita ambil Iba Iktibar Dari cerita Seorang pemuda Kenyataan Ini Ibu kita mungkin Tidak gila Jemaah Ibu kita Tidak gila Tapi kadang-kadang Mungkin Ngomong Berulang-ulang Kita seorang anak Di hari tuanya Seorang ayah Dia akan bertanya terus Nah Engkau sehat Nah Bagaimana Keadaan Kau nomimu Bagaimana rumah tanggamu Bagaimana anak cucuku Dia akan Nyinyir dalam pertanyaan itu Jemaah Dan dia tidak akan Pernah bosan Menanyakan keadaan kita Tapi kadang-kadang Kadang anak yang sudah mulai Mewah ekonominya Sudah mulai meningkat Prestasi statusnya Di kantornya Di tempat kerjanya Menengok orang tua jarak Melihat Memperhatikan Memeluk Tubuhnya yang sudah mulai rapuh Tangannya yang sudah mulai berkeriput Tapi sulit kita sentuh Jemaah Kita ada di dunia ini Bukan karena Bejabat Bukan karena ustad Tapi berkat perjuangan Seorang ibu Yang tegak Di tengah meregang Di tengah kesakitannya Satu langkah kaki Di akhirat Satu langkah di dunia Perjuangan Perasaan keringat Cucuran darah Yang penting Kita lahir di dunia Kalau seandainya Ibu dokter Di saat kita lahir Seluruhnya sama Bu dokter tanya Bu Kalau seandainya Ibu selamat Anak ibu mati Tapi kalau Anak ibu selamat Ibu mati Seorang ibu yang mulia Yang kita cintai itu Pasti dia jawab Biar saya mati Bu dokter Yang penting Anak saya selamat Sampai jumpa Question Terima kasih.